Halo teman-teman balik lagi sama gue remora di planet zoo sandbox mode episode 4 ya episode 4 ya udah episode 4 ya episode 4 kita lanjutin lagi pembangunan building-buildingnya dan dekorasi dekorasi dan juga membangun kebun binatang ya tapi sebelum melanjutin nontonnya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe yang udah subscribe jangan lupa like dan juga share ya thank you Oke teman-teman sekarang kita sudah ada di dalam zoonya di dalam kebun binatangnya dan seperti biasa kita akan masuk dulu ya kan masuk dulu dan seperti biasa gue akan kasih tahu lagi nih kasih lihat dulu itu mana-mana aja yang sudah gue bangun dan sudah gue bikin dekorasinya nah pertama di sini nih di entrance area entrance ini nah teman-teman bisa lihat di sini kan ini udah ada tuh apa namanya conservation board sini biar nambah edukasi mereka nih nih udah udah tuh bikinin terus di sini juga gue ada modifikasi sedikit jadi papan-papan boardnya ini gue mundurin dan gue kasih tempat duduk juga sama dekorasi-dekorasi bunga ya kan kayak gini bisa lihat wah terus di sini di sini ada semacam apa ya namanya ya jadi ceritanya disini kan nanam bunga tanam pohon cuman karena pohonnya masih belum gede masih baru ditanam jadi dialangin ini ya biar enggak keganggu mungkin dari pengunjung atau mungkin ya hewan-hewan lainnya lah pokoknya biar orang-orang pada tahu kalau ini baru aja ditanamin dan nggak boleh diganggu nantinya kayak gitu sama juga di sini udah ada papan boardnya juga papan boardnya nih biar tambah pintar kan kursi-kursinya juga di sini sini juga ada nama-nama kalian ini yang kemarin di awal-awal itu udah kasih saran bagus-bagus nanti kita bikin papan board baru lagi kita masukin lagi nama-nama yang yang bagus-bagus yang berpotensi berpotensi memberikan saran yang bagus berpotensi memberikan saran yang bagus oke kemudian 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 disini juga gue kasih pohon akasya ya kan biar enggak kepanasan warita wah ini belum-belum udah ada yang demo aja nih apa sih eno security gua tapi nanti kita tambahin kemudian nah ini nih 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 di kafe yang kafe shop dan informasi yang kita bikin yang gue bikin di workshop kemarin nah ini nih teman-teman bisa lihat di playlist kalau misalkan belum lihat yang workshopnya kemarin bisa lihat di playlist aja iya kan informasinya rame nih Nah udah gue tambahin juga nih dekorasi-dekorasinya nih masuknya bisa dari sini bisa dari sana juga di sini ada buah segar karena ada yang mau enggak ada pisang ada nanas ada ini apa sih Apple apa Terus ada semangka Terus ada patung welcome nya juga di sini kayak Gorilla 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 ya mini Gorilla Terus di sini juga sama pesada board-board kayak gitu dan di sini juga teman-teman bisa lihat dekorasinya juga gue tambahin jadi biar makin rame aja sih kan tuh atasnya lampunya juga dan ini keren banget kalau malam ya teman-teman terang-benerang Oke kemudian gue mau kasih tahu lagi apalagi ya kemarin ya Oh ya di sini nih Entrance nih bacakan khusus staff jadi selain staff nggak boleh masuk kalian kalau mau masuk harus jadi staff dulu jangan jadi pengunjung terus kemarin udah gue bikin gerbangnya di sini juga gerbangnya udah gue modifikasi sedikit ya biar lebih lebih bagus ya kan lebih lebih gesit gerakannya sama juga sebelah sini capek ya bu Wah capek nih kasihan oh ya dia perlu istirahat Oke kita masuk dan di sini ada ah patung ya statue di sini statue 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 statu patung kayak ya ikon itu bukan ikon sih pokoknya ya dekorasi lah dekorasi-dekorasi atau biar nggak kelihatan kosong aja di sini terus di sini juga ada semacam pelindung supaya nggak panas apa sih namanya dekorasi kayu-kayu kayak gini biar ngelindungi mereka dari panas matahari dan juga di sini ada tempat mesinnya tempat mesin air ya sudah mesin pompa air tuh water treatment nya gue bikin kayak gini biar kalau panas hujan terik itu amannya akan nggak rusak ininya terus di sini juga eh nggak ada sih kemarin kan udah teman-teman lihat ya paling itu aja dan oh iya kayaknya sini kita tambahin dulu kita tambahin dulu dekorasi biar nggak kelihatan itu ya kosong kayaknya ini coba-coba ya kan jadi biar kelihatan ada aktivitas gitu ya kan biar kelihatan nggak kosong aja sih sebenarnya biar kayak kayak apa ya kayak ya ya kayak itulah biar nggak kosong eh habis ngantar-ngantar biar kelihatan ada aktivitas ya kan ada gerobaknya tuh kayaknya nggak bagus deh itu gedean nah tip jadi ini buat nganter ya akan dekat dapur untuk makanan hewan jadi biar dekat bisa langsung diantar aja langsung pakai ini Oke untuk daerah staff mungkin itu aja sih nggak ada yang yang banyak dan nah kemarin disini juga disini ya ini udah ada orang yang pada kesini nih Kenapa pada kesini karena mereka ke exhibition ini gue udah tambah ini eh hewannya mana ya Oh belum mudah Oh geren iguana tuh tapi mana sih tuan enggak kelihatan tapi welpernya disini masih temperatur humaditinya masih kurang nanti gua akan benahin sekarang itu kita akan bikin dulu ya kan kemarin kalian itu pengen banget dibikinin kandang panda ya kan jadi kali ini gua akan bikin kandang panda dan kita akan bikin habitatnya dan kita akan masukin kandang eh kita akan masukin pandanya oke dan gua akan bikin di daerah sini karena disana kan sudah ada yang orang hutan orang hutannya itu udah ada jadi gua akan bikin sebelah sini jadi biar seimbang ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan mana tim orang hutan mana tim pandangka nggak nggak pokoknya siapa yang pengen lihat orang hutan siapa yang mau lihat panda Oke kita langsung bikin aja disini dan mungkin disini gua akan kasih timelapse biar nggak terlalu lama biar cepat juga karena ini bakalan makan waktu yang banyak dan Oke kita langsung mulai aja selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton